selamat menikmati 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 itu artinya sampai dengan 0,04. Kenapa seperti ini? Kenapa? Karena di sini 0-nya ada 2. Kalaupun 0-nya ada 2, berarti di belakang koma ada 2 angka. Seperti itu. Yaudah, 0,04 ditambah dengan 100, maka akan menjadi 100,04. Ini jawabannya. Kalaupun bingung cara menjawab seperti ini, langsung saja seperti ini juga sama. 100 ditambah 0-nya, di sini taruhnya 0,04. Maka akan menjadi 100,04. Itu jawaban dari nomor 4. Ini jawaban nomor 3. Ini jawaban nomor 2. Ini jawaban nomor 1. Kemudian soal nomor 5. 17,5 dibagi dengan 0,5. Nah ini kadang-kadang kita bingung. Ya sudah, kalau misalkan bingung, maka nanti semuanya dikali dengan 10. Kan 17,5 dibagi 0,5. Koma ini bingung, maka semuanya, yang atas dikali dengan 10, yang bawah pun dikali dengan 10. Kenapa kali 10? Karena di belakang angka hanya ada, di belakang koma hanya ada 1 angka. Kalaupun ada 2 angka, maka dikali dengan 100. Kalau pun 3 angka di belakang koma, maka dikali dengan 1000. Kenapa? Karena ini 1 angka, maka dikali dengan 10. Maka 17,5 dikali dengan 10, maka 175. Dibagi 0,5 dibagi 10, akan menjadi 5. Kalau sudah seperti ini, mudah. Berapa tuh? 17,5 dibagi 5 berapa? Ada yang tahu? Oke, jawabannya adalah berapa? 35. Ataupun cara, misalkan teman-teman pengen cara yang, apa namanya, cara yang konvensional yang seperti ini, 175 dibagi 5, seperti itu ya. Nah, di sini berarti berapa angka yang bisa, apa namanya, minimal di depan ini, minimal sama ataupun di bawahnya. Berarti di sini ada angka 3. Ya, kali 5, 15 ya. Berarti ini sisa dengan, berapa? 17, dikurang 15, sisa 2. Ini 5, turun. 25 dibagi 5 adalah 5. Maka jawabannya 35, sama dengan yang atas. Berarti nomor 5, jawabannya adalah 35. Kemudian nomor 6. Kalau ini nomor 6, mudah sekali ya. Tapi kadang-kadang juga pada, nggak bisa mengerjakan soal seperti ini. Ini 9,85, 8,9,0, dikurangi 2,2,3,1,4,5. Nah, kalau seperti ini, langsung dikurangi saja. 0 kurangi 5, bisa tidak? Tidak bisa. Maka harus pinjam ke sebelahnya. Berarti ini 0 akan menjadi 10. 10 dikurangi 5 akan menjadi 5. Karena ini 9, tadi dipinjam 1, maka tinggal menjadi 8. 8 dikurangi 4, akan menjadi 4. Kemudian yang ini pun juga dikurangi 1. 8 kurangi 1, tinggal 7. 7 kurangi 1 akan menjadi 6. Kemudian kalau ini tetap, tinggal 5 dikurangi 2 berapa? 5 dikurangi 3 akan menjadi 2. Kemudian 1 lagi. 8 dikurangi 2 akan menjadi 6. 9 kurangi 2 akan menjadi 7. Ini mah gampang ya. Kayaknya semua orang tidak bisa. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7, ini soal daripada pecahan. Ini juga sederhana sih. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa mengetahui, maka pecahannya kan 2 bagi 6 dikurangi 2 dibagi 3. Ingat, kalau pecahan, kalau pun misalkan bawahnya, apa namanya, pecahan sederhana, langsung kita di, apa namanya, samain bawahnya. Nah, di sini adalah angka yang bisa dibagi sama ini, dibagi sama ini. Berarti, kalau pun angka bisa dibagi sama dua-duanya, berarti di sini harus ada angka berapa? Terus angka 6. Kenapa? Karena 6 bagi 6 bisa kan? Bisa. 6 bagi 6 berapa? 1. Jadi, 6 bagi 6, 1. Dikali 2 sama dengan 2. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka, di sini tandanya minus. Karena di sini pun juga minus. Maka, yang tanda ini, pindah ke sini. Ini berarti tadi, 6 bagi 3, 2. 2 kali 2 menjadi 4. Maka, jawabannya adalah, minus 2 per 6. Atau, diperkecil, minus 1 per 3. Ini dari mana? 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka, jawabannya adalah, minus 1 per 3. Kemudian yang nomor 8. Juga sama. Ini pun juga pecahan sederhana. Pecahan sederhana, nilainya adalah, pakai warna merah aja ya, lebih enak. 3 per 11, dibagi 6 per 1, 2, 1. Nah, kalaupun seperti ini, maka, teman-teman, kalaupun tanda, tanda bagi, maka tinggal dibalik, ke atas. Maka, 3 per 11, dikali, 1, 2, 1, dibagi, 6. Ya itu. Nah, jadi kalaupun di sini, tanda bagi, maka yang bawah dibalik, menjadi ke atas ya. Jadi, yang dibalik hanya yang ini saja nih. Oke. Oke. Nah, 3 dikali 1, 2, 1 berapa? Berarti, 363, dibagi dengan, 11 kali 6, 66. Sebetulnya, sudah seperti ini pun, sudah betul. Ya, tapi, kalau misalkan mau diperkecil pun, juga silakan. Tapi, kalau seperti ini pun, juga sudah betul. Ya. Oke, teman-teman, seperti ini saja. Ataupun, kalau misalkan mau diperkecil lagi, menjadi berapa ya? Menjadi, dibagi menjadi, 11, sebetulnya, bisa ya. Atau, segini saja, cukup ya. Karena kalau segini pun, juga jawabannya sudah betul. Yang penting, logikanya jalan. Seperti itu. Oke, sebelumnya, selanjutnya adalah, nomor 9. kalau nomor 9, ini juga pecahan, tapi ini perkalian. Nah, kalau perkalian, teman-teman, tidak perlu dibalik. Langsung saja, dikalikan. 4 x 12, berapa? 15 x 30, berapa? Kayak gitu ya. Oke. 4 x 12, berapa? 4 x 12, jawabannya adalah, 48. Dibagi, 15 x 30, 450. Ya, karena 15 x 3, 45, di sini adalah 1. Jadi, 48, dibagi 450. Ataupun, kalau mau diperkecil lagi, bisa lagi. Misalkan, diperkecil lagi, akan menjadi, nilainya adalah, 3, 3, 4 x 8, dibagi 3, 16 x 150. Nah, seperti ini pun juga bisa. Tetapi, kalau mau diperkecil lagi, juga silakan. Itu tidak masalah. ini jawabannya adalah, 16 x 150. Oke, selanjutnya, soal nomor 10. Itu adalah, 0,03% dari 3 ribu adalah, 0,03% itu, artinya adalah, 0,03 dibagi dengan 100. Gitu ya. Atau, bisa diibaratkan lagi, akan menjadi, 0,00, ini ada berapa angka? 0,3. Dari, 3 ribu. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. Berarti, 3 ribu, berarti, 0,00, 0,03 dikali dengan, 3 ribu. Maka, hasilnya akan menjadi, ingat, kalau pun kali, kalau pun di belakang angkanya, itu ada 0,3, dan di depan angka, ada 0, ada, sorry, kalau ini di depan angka, itu ada 0,3, kalau di belakang angka, 0,3, ya sudah, tidak dicara saja. Maka jawabannya, 0,3 x 3, 9. Itu jawaban untuk nomor, 10. Ya, seperti ini. Kemudian, nomor 11, 40% dari, 20 ribu. Ini juga sangat mudah, sama dengan yang atas. 40% dari, 20 ribu. Ya, maka, berarti artinya, 40, per 100, dikali dengan, 20 ribu. Ingat, karena di sini ada angka 0, di sini ada angka 0, berarti coret 0-nya 2, sama, di sini coret, berarti tinggal, 40 x 200, 40 x 200, berapa? 4 x 2, 8. Ini, sisa ada 2, 0, ditambah di sini, 1, berarti jawaban nomor, 11, nilainya akan menjadi, 8 ribu. Ya, 750, sama dengan berapa ounce? Ingat, ingat, 1 kilogram, sama dengan 10 ounce. Berarti, kalaupun, 750 kilogram, berapa ounce? Berarti, 750 kilogram, dikali dengan 10 ounce, maka akan menjadi nilainya, 7500 ounce. Ya, kemudian, 25 kilogram, itu berapa kuintal? Juga ini juga sama, 25 kilogram, berapa kuintal? Nah, ingat, 1 kuintal, sama dengan 100 kilogram. Ya, berarti, jawabannya adalah, 25 per 100, ya, 25 kilogram per 100 kilogram, sama dengan 0,25 kilogram. Nah, berarti, 25 kilogram itu sama dengan 0,25 kuintal. Tinggal dibagi saja, seperti itu ya. Kemudian, nomor 14, 4,5 ton, ditambah 5 kuintal, sama dengan berapa kilogram. Ini juga sama, sangat mudah, ya. Oke, 4,5 ton ke kilogram, berapa kilogram? 1 kilogram, 1 ton, sama dengan 1000 kilogram. artinya, artinya, kalau 4,5 ton, berarti 4,5 ton, berarti 4,5 ton, dikali dengan 1000, jadi, sebandingan 4,000, sorry, 4,500 kilogram. Ditambah, 5 kuintal itu berarti, berapa? 5, 5 kuintal itu berarti 500, ya. maka, akan menjadi jawabannya, 5,000, 5,000 kilogram. Ya, seperti itu. Lanjutnya lagi adalah nomor 15. Nomor 15 juga sama. 15 ini, 17 ditambah minus 8, dibagi 3. Ingat, kalaupun misalkan, ada soal seperti ini, maka kalian selesaikan dulu adalah, yang, ininya dulu. Ya, ini dulu, maka, akan menjadi 17, ditambah minus 8, dibagi 3. Nah, 17 ini, artinya adalah 17 per 1. Seperti itu. Atau, secara sederhana pun, ya sudah. 17 per 1, dibagi sekian, maka akan menjadi berapa? Disini ya, 17 per 1. Nah, berarti, apa namanya, angka berapa, yang, 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 yang akan menghasilkan, tadi, bisa dibagi sama 2 ini. Ya, berarti, biar mudah kesini aja deh ya. Jadi, berarti akan menjadi 17 per 1. Nah, ini kan dalam buru, berarti ini, menjadi angka, minus apa plus? Akan menjadi, minus, ya, minus 8 per 3. Nah, kalau seperti ini, tadi disamain dulu bawahnya. Di bawah ini, angka berapa, yang bisa dibagi oleh ini sama ini. Berarti di sini adalah angka yang ke, angka, 3, betul. Kenapa? Karena 3 bagi 1 bisa tidak? Bisa. Maka, 3 bagi 1, 3. Ya, 3 kali, 17. Berarti, 3 kali 17, dikurangi, 3, apa namanya, 3 bagi 3, 1, 1 dikali dengan, 8. Maka, 3 kali 17 adalah, nilainya, berapa ya? 3 kali 17, 51, dikurangi, 8, bagi, 3. Maka, nilainya adalah, 43 per 3. Oke, jawabannya. Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, cukup disamakan penyebutnya. Ataupun, misalkan kita contoh lain. Misalkan, contoh lain di sini adalah, soalnya, 8 ditambah, minus 4, per 3, misalkan. ini berapa hasilnya? Yaudah, berarti samain pe bawahnya. Maka, ini artinya, 8 per 1, ditambah, minus 4, per 3. Kenapa 8 per 1? Karena 8 itu, sebenarnya ada angka di bawahnya, ada per 1. Cuma, karena 8 bagi 1, jadi tidak ada diisi. Maka, kan, bisa main penyebutnya. Di sini, angka berapa, yang, yang bisa dibagi, menjadi, kalau angka 3 sama angka 1. Berarti, ini menjadi angka 3. 3 dibagi 1, 3. 3 kali 8, 24. kemudian ini, karena tadi beda, akan menjadi negatif. 3 dibagi 3, 3. 3 kali 4, 12. Maka, nilainya adalah, tinggal, 24 dikurangi 12, berapa? 12. Ya, dibagi 3. Maka, jawabannya akan menjadi 4. Ini contoh lain saja. Oke, selanjutnya, nomor 17. Selanjutnya adalah nomor, apa namanya, nomor 17. Nomor 17 ini, seorang pedagang, membeli beberapa ekor anak unta, dengan harga 60 ribu, 600 ribu. Kemudian, ia menjualnya seharga, dalam maksud 10 ribu. Dan, berapa keuntung, sebesar 30 ribu rupiah per unta. berapa ekor anak unta yang dibeli, ataupun dijual. Caranya, tadi kan, untungnya, ini nomor 17, di sini saja deh ya. Untungnya berapa? Tadi, untungnya itu berarti, 810 ribu, tadi, menjual 10 ribu, dengan harga jualnya adalah, harga belinya cuma hanya, 600 ribu. Berarti, untungnya adalah sebesar, 210 ribu. Ya, dan, tiap unta, dia dapat keuntungan sebesar, 30 ribu. Maka, berapakah, yang, dia jual untanya? Ini, tinggal dicoret, 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 maka, 21 dibagi 3, menjadi 7 unta. Jadi, kalau pun ada, untuk seperti ini, yaudah, untungnya berapa, digurangi harga belinya berapa, berarti itu sudah untung, kemudian, berapa, keuntungan per ekor, tinggal dibagikan saja. Ya, kemudian, itu soal nomor 18. Soal nomor 18 ini adalah, jika, untuk menggali sebuah sumur selama 8 hari, dibutuhkan 5 orang, menggali, berapa orang menggali yang diperlukan untuk menggali sumur dalam waktu 4 hari? Ingat, ingat, berarti tadi, di sini, 8 hari membutuhkan 5 orang, berarti berapakah, kalau misalkan 4 hari? Langsung saja, 8 hari, dikali 5 orang, dibagi dengan 4 hari. Maka, untungnya adalah, 8 kali 5, 40. Dibagi dengan 4, sampai dengan 10 orang. Ya, berarti, kalau ke 4 hari adalah 10 orang. Itu simpel sekali jawabannya ya. Kemudian nomor 19, jawabannya adalah, rumah Amran, berjarak 2,5 meter dari kantornya. Jika Amran mampu berjalan dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam, berapakah jam, waktu yang dibutuhkan oleh pulang pergi dari rumah ke kantor selama 6 hari kerja, ataupun, apa namanya, selama 1 minggu. Ya, nomor 19, ingat, S sama dengan P, dibagi T, eh, sorry, mohon maaf, P sama dengan S per T, ini kalau gue salah di, apa namanya, matematika, ataupun di fisika dasar ya. Nah, ditanyakan itu adalah, T-nya berarti waktunya berapa? Berarti T itu adalah S per P, karena ini, soalnya tidak tinggi ya. Maka, 2,5 jam, dibagi dengan, 3. Ya, kalau, apa namanya, ini agak susah, maka tadi kalau ini agak susah, maka akan dikali menjadi 10. Maka menjadi 25, dibagi menjadi, di ininya ya, 30 jam. Ya, berapa? Ini adalah waktunya, berarti waktunya itu adalah, 25 per 30. Terus, kita ke atas. Oke, jadi waktunya berarti tadi, 25 per 30 jam. Tadi, berapa waktunya dibutuhkan, kalaupun dia itu 6 hari, maka, 6 hari sama dengan 25 per 30. Ini tinggal dikalikan saja, teman-teman semuanya. Tinggal dikalikan ya. Ya, 6, ini berarti tinggal, berapa di sidinya, akan menjadi 5. Oke, selesai. 5 jam. Cukup seperti di situ saja. Dan terakhir, nomor 10, juga mudah sekali, ini berapa lama, kalaupun misalkan ini itu, seorang pelagang menjual jamu, dengan harga 15.000 kg. Di dalam tokonya, terdapat 6 dus, dan setiap dusnya berisi 5 kg jamu. Dua bekas tempat jamu itu, masih bisa dijual lagi, dengan harga 2.000 per dus. Berapakah uang dihasilkan, penjual seluruh jamu dan terus tersebut? Oke, tadi, berarti, kalau misalkannya, apa namanya, sekian, ini, berapa yang dihasilkan, maka tadi, 6 dus, berisi 5 kg. berarti, 6 dus, dikali dengan, 50 kg. Maka, menjadi adalah, totalnya semuanya adalah, menjadi 30 kg. Ya, 30 kg, sama dengan, berapa di sininya? Berapa di sininya? Harganya tadi berapa? 15.000. Maka, berarti, satu dusnya, isinya akan menjadi, 12.000 rupiah per jam. Maka, hasilnya akan, 30 kg, maka hadus, sama dengan, 12.000. Maka, harga jamu, sama dengan, 30, dikali dengan, 15.000. Maka, apa namanya, 30 ke 15, maka akan menjadi, 462.000. Oke, ini, sendiri saja, karena kita sudah, tidak cukup waktunya. Jadi, kalau misalkan teman-teman, cukup, mengerjakan waktu, di sini, cukup bisa mengerjakan, dengan harga waktu, 20 menit. Cukup seperti ini saja. Nah, di sini, saya menyelesaikan, tadi, ini tidak selesai, untuk, 19 soal, bisa menyelesaikan, waktu dengan harga, 20 menit. Dengan waktu, 20 menit. Jadi, kalau pun teman-teman, ingin batas lulusnya saja, tadi, dari 1 sampai, ya, ambil 14 soal, yang teman-teman paling mudah. Ya, jadi seperti itu, cara mengerjakan, artifatik dasar, industri. Oke, terima kasih, atas perhatiannya, semoga bermanfaat, buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.